Tips merekrut asisten dalam memberikan perawatan dan pendampingan orang dengan demensia di rumah. Mencari tenaga asisten untuk membantu merawat ODD adalah salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh keluarga. Karenanya, saya akan berbagi beberapa tips merekrut asisten untuk merawat ODD di rumah. Satu, sebaiknya kita sebagai keluarga atau caregiver melakukan pendataan atau jurnaling data dari ODD selengkap mungkin. Apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai, obat apa saja yang diminum, dan lain-lain. Kedua, data yang selengkap mungkin dari ODD kita gunakan untuk melakukan wawancara pada saat mencari asisten yang tepat sesuai kebutuhan ODD yang kita rawat. Yang ketiga, asisten tersebut diharapkan memiliki masa percobaan 1-3 bulan. Kita lakukan evaluasi dan kita berikan feedback terhadap asisten tersebut. Yang keempat, memiliki prinsip kerja yang baik, jujur, dan dapat berkomunikasi, bekerja secara profesional, melayani dari hati, dan berperilaku yang baik. Yang kelima, sebagai keluarga, sebaiknya kita memberikan orientasi atau informasi dan pembekalan dalam mendampingi ODD. Membuat jurnal yang di dalamnya berisi riwayat kesehatan tentang ODD, obat atau resep apa saja, lalu yang berikutnya rangkaian aktivitas sehari-hari ODD, dan hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh ODD. Halo, Ibu Sulis. Halo, Kak Mike. Iya, Ibu Sulis. Pasti tentu sangat berat ya, Bu, yang menghadapi dan juga merawat suami yang masih produktif dan mengalami demensia. Nah, kami ingin tahu nih, Ibu Sulis, bagaimana sih perjalanannya Ibu Sulis sampai akhirnya menemukan komunitas Alzheimer Indonesia, Ibu? Saya itu nemunya juga nggak sengaja, Kak Mike, karena dulu memang saya suka browsing-browsing terkait penyakit-penyakit apa aja lah gitu kan. Karena kalau di luar negeri itu kan saya suka baca, oh di luar negeri ada support group ya. Nah, jadi kayak apa ya, kayak, ah saya mesti cari-cari tahu nih, siapa tahu di Indonesia kalau ada penyakit ini support groupnya ini, ini. Itu aja sih, sebenarnya nggak ada apa-apa. Kemudian terjadi ke saya. Nah, pada saat itu terjadi ke saya, saya blank banget. Ini mesti kemana, nyarinya informasi terkait penyakit ini gitu kan. Akhirnya saya coba-coba, oh iya kayaknya dulu pernah saya cari-cari gitu kan. Nah, saya browsing lagi nih. Saya browsing-browsing lagi. Nah, ketemulah Alzheimer Indonesia. Ya, saya coba baca gitu di website-nya. Oh, kayaknya, ya bener. Ini, saya mesti, ini harus ikut gabung di sini. Paling nggak banyak pengetahuan yang bisa saya dapat gitu. Sebagai pertolongan pertama. Nah, itu saya mulai kontak nomor telepon yang ada di situ tuh. Bu Tuti waktu itu. Kebetulan, Bu Tuti langsung welcome gitu kan. Jadi, kebetulan pertama kali itu bukan kegiatannya sih, tapi ada waktu itu penelitian dari universitas mana yang untuk diminta jadi responden, kalau nggak salah. Ya, sudah saya langsung bilang sama Bu Tuti, saya ikut gitu. Apapun kegiatannya, saya ikut. Saya pengen tahu gitu. Akhirnya, mulai dari situlah. Kalau ada pertemuan, bila memungkinkan, pasti saya hadir. Kalau ada penelitian atau apa, kalau bisa memungkinkan jadi responden, ya saya ikut juga. Karena semakin saya tahu, semakin tepat kan treatment yang saya lakukan buat suami saya. Gitu, Pak Maik. Ya, apa nih manfaat yang paling berdampak buat Ibu ketika mengikuti, mendapatkan akses informasi dari komunitas Alzheimer di Indonesia? Manfaatnya besar sekali ya buat saya ya. Dari saya yang tidak tahu apa-apa gitu, dan ngerasa kejeblos sendiri gitu kan. Ternyata di dalam komunitas banyak teman yang senasib juga gitu. Dan bahkan kadang-kadang mereka tuh lebih lagi, bebannya tuh lebih lagi dibanding saya gitu. Makanya saya bilang, ini sangat membantu buat, paling enggak buat psikologi saya ya. Bahwa saya itu gini aja, masa udah langsung down gitu. Teman-teman di ALZ itu yang sama caregiver itu malah lebih tough lagi. Nah, dari situ tuh saya jadi belajar bersyukur gitu. Banyak orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas merawat ODD tanpa apa-apa, tanpa ada imbalan apa-apa. Murni karena mereka memang mencintai ODD-nya gitu. Nah, dari situ tuh saya belajar untuk ikhlas lah dalam merawat suami gitu kan. Dan bukan cuma saya sendiri, banyak orang lain juga. Nah, jadi lebih ringan banget. Jadinya ringan sekali rasanya itu, Pak Maik. Lebih, apa ya, enggak sendiri karena beban kan ditanggung sama-sama ya. Jadi, enggak ada juga rasa malu. Kalau dulu mungkin kalau sendiri, mungkin malu juga kali ya. Ini penyakitnya kok begini amat, saya harus hadapin sendiri. Tapi ternyata di komunitas, jadi support yang besar buat saya gitu, Pak Maik. Pikun bukanlah proses normal dari penuaan. Jangan maklum dengan pikun. Jangan lupa. Jangan lupa.